Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wuhaji banjar sahabat-sahabat wuhaji banjar juga sama ya dimanapun anda berada subscriber subscriber semuanya yang Alhamdulillah masih setia mendukung wuhaji banjar yang selalu berbagi berbagai topik tentang hidup dan kehidupan mulai dari religi keagamaan teknik dan teknologi sampai dunia peryutupan apapun yang saya bisa apapun yang yang saya tahu akan saya bagikan buat sahabat dengan maksud untuk membina silaturahmi dengan maksud berbagi ilmu pengetahuan Oke ini adalah ini Sabrina ya Sabrina yang cantik dan pintar Oke sahabat-sahabat didampingi oleh Sabrina Alina Rahmah saya akan mengajak sahabat-sahabat semua berbagi cara Bagaimana caranya supaya channel YouTube kita itu ramai yang nonton oke dan bagaimana supaya video kita itu tetap eksis tetap ada yang nonton walaupun sudah semua subscribe kita nonton semua ya walaupun sudah semua pengunjung kita sudah datang semua dari notifikasi dan dari notifikasi itu kan biasanya hanya 48 jam itu sudah tidak balik lagi mereka Nah kalau kita hanya berharap pada notifikasi pada subscriber kita yang datang saat ada notifikasi channel maka apa video baru kita maka apa yang akan kita bagikan di video itu nantinya akan sepi setelah 48 jam kemudian Nah jadi kali ini saya akan berbagi kepada sahabat bagaimana caranya supaya video kita itu tetap ramai sampai ke masa demi masa begitu ya sampai zaman dari tenarnya topik video itu berakhir Nah jadi sahabat-sahabat ini akan saya bagikan apa rahasianya Oke siap sahabat-sahabat ya karena kalau kalau video kita sudah tidak ditonton setelah 48 jam itu sih percuma ya dan saya mengalami itu Lalu saya mempelajari belajar dari senior-senior yang terdahulu dan memahami sedikit demi sedikit dari channel saya sendiri dari video saya sendiri mulai sudah paham sedikit demi sedikit dan langsung saja apa yang apa yang saya ketahui ini akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat Oke simak terus videonya sampai selesai ya sahabat-sahabat kita akan berbagi lihat eh apa yang saya bagikan Oke terus jangan lupa dukung terus channel ini subscribe bagi yang belum yang sudah jangan subscribe Oke dan like comment juga bagi yang menonton video ini kapanpun dimanapun sahabat subscribernya semuanya juga ya mudah-mudahan jadi lahan silaturahmi kita yang bisa memperpanjang umur memurahkan rezeki menyehatkan badan ya terima kasih Oke kita lanjutkan nah sahabat-sahabat ini kondisi channel saya saat ini ya penayangan 48 jam terakhir ada 756 penonton ya dan saya tidak berpromosi tidak ada komen ke video saya juga belum sempat membalas juga apa yang sudah di komen di video saya juga saya belum sempat melihat kalau saya sudah kasih amor berarti sudah saya lihat komentar anda dan juga belum sempat membalas ke video anda kita saling baru bales silaturahmi juga tidak selama satu hari ini ya sahabat-sahabat karena saya ada kesibukan namun ternyata Alhamdulillah walaupun saya tidak ada menyenggol-nyenggol kemana-mana pun ini ternyata saya kaget ya dalam 60 menit terakhir ada 16 penonton dan 40 jam terakhir itu ada 757 penonton yang telah menonton video-video di channel saya sekarang kita bisa bisa lihat di sini video apa saja yang sedang mereka tonton nah ini ya nah literasi ilmiah itu paling banyak kemudian ada review kualitas audio ini baru ini karena baru saja saya upload nah jadi wajarlah dari mereka pasti hadir dari notifikasi dan mereka hadir dari notifikasi ini hanya untuk 48 jam setelah itu mereka tidak akan mungkin balik lagi jadi kalau kita ingin video kita tetap hidup itu kita jangan berharap dari notifikasi selamanya karena notifikasi pengunjung dari subscriber kita itu itu hanya untuk memicu bagaimana kehidupan video kita selanjutnya itu kenyataannya ya sahabat-sahabat ini baru tahu sekarang saya dan sehingga banyak video-video saya yang ratusan di bawah itu tidak ada lagi penonton coba lihat nah ini dia hanya ada paling cuman 2, 3, 1 bahkan ada yang sama sekali tak ada yang nonton oke ya nah jadi yang ternyata yang berjasa terhadap channel saya itu hanya video-video yang ini ini ya ini video lama padahal nih video lama nih 8 September bayangkan ya ini 9 Januari agak baru ini yang paling lama ini bahkan ini awal awal belum saya monet lagi belum monetisasi lagi video saya ini tanggal 12 nah kemudian ini cara memperbaiki CPU ini baru saja ya nah ini juga lama 5 Juli 2020 ini hidup lagi padahal kemarin sudah sepi ya dan ini juga 29 Januari agak lama ada yang video yang agak lama sekali ya tapi ternyata banyak yang nonton kita lihat masih ada sampai disini masih bisa dilihat tidak ya nah pre-energi ya nah ini dia ini video sangat lama ini ya ini baru satu bulan setelah saya upload video pertama bulan Juli saya upload video ini tentang energi gratis ini energi garam energi gratis dari air garam ya dan ternyata penontonnya ini banyak sekali sampai sekarang tuh sudah hampir 5 ribuan ya dan tak pernah saya promosikan padahal video ini tapi hidup dari rekomendasi YouTube hidup dari penelusuran YouTube nah ini yang akan saya bahas bagaimana supaya video di channel kita itu bisa menyumbangkan tontonan untuk para para penonton unik kita di luar sana itu mereka menemukan video kita di channel kita sehingga channel kita ramai seperti ini ramai seperti ini bayangkan kalau tidak kalau video video ini hanya eksis 48 jam setelah di upload dimana subscriber kita sudah nonton semua sepi langsung setelah itu nah ini juga nah kita harus mencari akal saya memikirkan capek sekali kalau kita harus berpromosi sendiri untuk video kita itu kita akan kehabisan waktu kehabisan tenaga ya nah yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya video video kita ini bisa eksis oke setelah subscriber kita nonton dan berkomentar lalu terus ada kelanjutan penonton penonton di luar sana yang nonton juga video kita oke ya nah ini padahal video saya ini bagus nih ini video saya bagus nih nah ini dia lancar berbicara di depan kamera coba kita lihat refensinya bagaimana nah kita akan buka satu persatu video saya ini kondisinya bagaimana dan apa yang menyebabkan video itu jadi naik down dan apa yang menyebabkan video kita itu jadi down gitu ya ini yang akan saya bahas ini penting sekali buat sahabat-sahabat youtuber pemula juga oke saya baru-baru belajar ini baru bisa nah jadi baru bisa jadi langsung saya bagikan buat sahabat-sahabat ini sudah ada 7000 kali dipublikasikan dan sampai sekarang nih masih ada yang nonton ini ini 48 jam terakhir ya dan ini saya publikasikan 17 September 2020 nah kita lihat jangkauannya coba nah jadi klik analitik videonya ya ini di konten kita klik analitik video akan bisa terlihat seperti ini ada ringkasan ada jangkauan ada dolarnya ada pendapatannya juga bakal sudah monet nah ternyata video ini direkomendasikan 78% oleh YouTube nah inilah yang menyebabkan video ini banyak pengunjung padahal pada waktu pertama di upload yang nonton hanya 70 orang ketika itu subscriber saya kan tidak banyak hanya 1000 ya seribu itu tidak akan nonton ke seribunya tidak mungkin hanya 10% dari seribu berarti sekitar paling banyak yang nonton video kita itu setelah upload 48 jam kalau kita punya subscriber 1000 tanpa kita senggol-senggol tanpa promosi ya paling banyak yang nonton hanya 10% artinya 100 itu sudah sangat hebat ya nah ternyata ini setelah nonton ada sekitar 60 dan video ini direkomendasikan oleh YouTube sehingga kondisinya seperti ini naik down terus nih terus saja ada yang nonton seperti ini sampai saat ini kenapa bisa seperti itu oke akan saya bahas sahabat-sahabat ya kita lihat lagi video yang lain saya sudah mempelajarinya saya sudah mempelajari saya akan bagikan buat sahabat-sahabat simak terus video ini kita akan baca lagi analitik pada video saya yang lain nah ini video video per energi tadi sudah ya 74% yang tadi di jangkauannya itu ada direkomendasikan YouTube 70% bayangkan sahabat ya dan sehingga video ini ditonton oleh orang itu banyak ya ini kita lihat aja berapa ini penontonnya di penayangan video ini ditonton 7172 kali yang preenergi tadi yang paling lama video saya paling lama ini ya nah ini ditonton sebanyak 5479 kali sejak dipublikan sampai sekarang masih ada nih 48 jam terakhir yang nonton ada 22 orang bayangkan tanpa promosi oke saya tidak pernah nonton mereka mereka nonton sendiri video saya nah ini yang harus kita kali ini yang harus kita ambil caranya bagaimana sampai video ini bisa mengangkat channel saya bayangkan kalau tidak ada yang nonton sudah sepi sudah video saya ini channel saya akan sepi oke yang kita lanjut lagi kita access lagi ini ini ada berapa ini nah ini hanya 90 kali ditonton sejak dipublikasikan 9 Januari habis di upload yang subscriber saya yang 10% dari seribu orang itu menonton video saya habis itu sudah sepi oke nah ini juga dari eksternal nah ini salah satu penyebab nih ya salah satu penyebab video ini tidak direkomendasikan oleh YouTube kita lihat sehingga video ini hanya 90 kali penayangan sejak dipublikasikan 9 Januari hanya direkomendasikan YouTube 2,2% lihat disini nah itu kecil sekali sahabat kenapa oke karena ternyata di monopoli oleh eksternal nah saya bongkar sudah satu ya monopoli eksternal ini adalah saya bagikan link video ini di WhatsApp di Facebook juga ya di Facebook juga oke kita kecilin nih musiknya nih gimana nih musiknya dikecilin sedikit nih oke nah ya karena dari sini ya nah coba lihat udah di luar dari YouTube ya nah oke apa lagi kita lihat lagi yang lain coba oke nah ini video saya yang baru saja ini 21 April 2020 yang nonton sudah 318 ini yang nonton ya dan ini yang nonton 319 ini yang unik itu 241 yang bukan subscriber saya ya yang bukan subscriber saya yang pengunjung datang-datang begitu saja nah bagaimana bisa seandainya tidak ada yang ini mungkin sudah sepi nih ya mungkin sudah sepi nih ringkasannya disini sudah sepi coba kita lihat nih masih ramai yang nonton 23 23 orang yang nonton 60 menit terakhir oh bukan 48 jam terakhir nah ini yang meramaikan channel saya ini video ini yang meramaikan channel saya ini juga andaikan tidak ada video ini sepi ini sudah nih oke kemudian kita lihat jangkauannya rekomendasi YouTube nah baru beberapa hari saya publikasikan YouTube sudah merekomendasikan video saya ini oke kenapa bisa begini saya tidak ada promosi ke eksternal ini ya kemudian ini banyak yang datang dari notifikasi nih 17% teman-teman yang subscriber saya itu nonton dan hadir dari notifikasi nah ada dari fitur jelajah banyak sekali yang datang ada dari halaman channel nah ini akan kita bahas apa yang menentukan sehingga banyak di halaman channel ini yang datang karena kita baru saja saya ngerti ya saya baru saja ngerti channel kita tuh harus punya keyword yang tepat sesuai dengan isi dari channel kita yang kedua kenapa jadi ada di fitur jelajah ini karena tag yang saya buat di deskripsi yang saya buat di kolom tag di video pada waktu upload itu pas yang ketiga karena judul file judul file yang saya upload itu sama dengan judul di video ini nah jadi harus sinkron ternyata sahabat-sahabat ya ini saya baru tahu sekarang ya baru tahu sekarang dan sudah membuktikan oke nanti akan kita bahas khusus ya kita lihat-lihat lagi dulu video saya oke berikutnya ini video yang berikutnya ini baru juga nah ini ada 279 penonton coba kita lihat eh jangkauannya nah sudah direkomendasikan YouTube 1,8000 54% lebih dari 50% itu ada harapan video saya ini ke depannya akan bagus kalau eh topiknya masih hangat ya kalau topiknya sudah sepi nanti juga akan sepi tonton-tonton disini durasi tontonnya akan berkurang sehingga nanti eh rekomendasi YouTube juga akan berkurang nah jadi apa yang kita kejar supaya kita bisa merekomendasikan supaya YouTube bisa merekomendasikan video kita yang pertama tadi sudah saya sebutkan jadi satu demi satu ya mulai saya bahas satu demi satu saya mulai bahas eh yang pertama dulu waktu kita upload itu harus kita samakan antara file yang akan kita upload itu kita edit dulu judul judul video yang akan di upload itu judulnya yang MP4 nya ya misalnya kita mau upload tentang mancing mancing itu di pencarian YouTube itu yang judul yang paling sering dicari orang itu apa kita ketik di pencarian YouTube atau di pencarian Google atau sahabat buka top body ya atau buka yang namanya aplikasi ini aplikasi eh alternatif pencarian ya apa saja lah pokoknya sahabat cari judul sebelum upload video cari judul video dulu untuk menamai file nya yang file nya itu nanti akan sama dengan judul video yang kita upload gitu ya cari dulu yang paling sering dicari orang saat ini sesuai dengan isi video anda jadi caranya mudah contoh begini contoh begini ya kita ketik kita mau eh saya mau bikin ini video ini akan saya upload ya saya bingung nih ngasih judulnya apa nih nah kira-kira judulnya ini apa yang cocok kita ketik kan ketik aja disini sahabat ya eh kita ketik disini kita langsung ke video baru coba nah oke kita nah disini kita ketik cara supaya ramai video ramai ditonton cara supaya video kita banyak yang nonton gitu ya nah ini dia paling atas ini anda pakai aplikasi top body kita akan tahu berapa banyak saingan kita ya nah kalau ini kita juga pakai feeling aja yang mana yang mau kita ambil nah ini pilih aja salah satu disini nah ya mana yang paling sesuai dengan video anda nah setelah dapat anda tetapkan ini misalnya kita klik kita copy paste nah disini akan banyak nih muncul dulu kita cari dulu kita akan tahu judul-judul video yang paling banyak penontonnya oke kita explore dulu nanti oke ya nah ini kita copy anda yang sudah memilih ini kita copy paste kita ubah nama file yang akan kita upload dengan nama file yang sama seperti ini nantinya ini akan juga jadi judul nah ternyata ini judul yang ini banyak yang nonton nih 4000 saingan kita ada berapa lumayan banyak ya nah ini sahabat nih paling atas nih pilih nih paling bagus nih cara agar video kita banyak yang nonton di YouTube nah ini paling bagus saya akan pilih ini ya oke saya akan pilih ini nih judulnya ini akan saya ambil saya minta ya tapi saingan saya banyak disini saingan saya banyak mungkin kita akan jatuh di bawah tergantung dari retensi video kita klik tayang video kita nah sekarang kita lanjut lagi tadi sampai mana tadi ya nah ini ya sampai sini tadi jangkauannya ini sudah 46% sudah naik nih oke ini sudah naik nih 46% kenapa karena naik jadi naik ini masih 3 durasi tontonnya masih 3 menit oke ini belum ada yang belum ada yang menyepam video saya jadi sahabat-sahabat ya kita usahakan untuk sesama youtuber itu bisa mengajak teman kita itu bagaimana supaya kalau nonton video teman itu jangan setelah klik langsung keluar oke kalau klik langsung keluar itu akan merusak durasi tonton ini jika merusak durasi tonton ini itu sama saja dengan menjatuhkan video teman ya nah nanti saya karmanya akan berlaku juga untuk anda kalau anda merusak retensi video teman kalau ini sampai kurang dari 3 menit atau kurang dari 26% dari durasi tonton video itu maka rekomendasi dari youtube juga akan diturunkan jadi naik dulu karena judul video sama dengan judul file yang kita upload dan di deskripsi ada judul itu di tag pencarian juga ada ditambah dengan tag kata kunci yang lain maka video kita akan direkomendasikan nah kalau sudah direkomendasikan seperti ini beginilah tadi nasibnya ya channel kita akan ramai yang nonton seperti ini nah ini masih ada yang nonton ini baru datang lagi nah ini ya ini baru datang lagi nih oke nah rame sekali ya nah rupanya nih habis terawih ini rame ya oke ini malam yang keberapa malam yang ke-16 ya habis terawih rame-rame nonton video saya walaupun seperti ini hanya satu-satu seperti ini ada 17 penonton tapi lumayan lah ya selama 48 jam ada 761 ini sudah nurun nih yang nonton sudah nurun oke kita lanjut lagi sahabat kita cukupkan sampai 30 menit ya oke kita lanjut sekarang ini ringkasan nih ini ada penonton unik ya nah ini video saya ini ada pertambahan subscriber ya artinya temen kita subscribe di video ini ada 123 kali ditayangkan waktu tontonnya 6 jam coba kita lihat jangkauannya nih rasio klik tayangnya sudah tadi di depannya di sini rasio klik tayangnya di sini oke kita lihat apakah video lama ini ini video lama nih 13 April 2021 43% rekomendasi dari YouTube masih ada yang nonton sampai sekarang berarti kan nah tapi sayang wah ini bagus nih 4 menit ya 4 menit nah cuman ini masih ramai yang dari notifikasi fitur jelajahnya agak kurang yang cari yang nyari ya kata kunci saya ini nah ini kenamahannya di sini fitur jelajah sehingga karena fitur jelajah ini kurang ditemukan orang lalu rekomendasi video hanya 4% yang klik padahal video ini direkomendasikan YouTube itu 43% dari yang lain-lainnya tapi di kliknya cuman segini nah jadi sehingga totalnya video ini ditayangkan hanya segini beda dengan yang di awal tadi ya beda dengan di sini tadi ini 7.000 bayangkan 7.000 ini ya yang ini 5.000 oke kenapa jadi 5.000 karena nih lihat rekomendasi video 77% karena rekomendasi video itu yang menyebabkan video ini naik down kemudian dari penelusuran 22,7% oke sehingga video ini selalu ramai sampai sekarang dari awal-awal bulan pertama memang sepi ya setelah yang subscriber mengklik tayang dari notifikasi itu sekitar 60 orang kemarin sudah sepi habis naik down lagi karena video ini saya buat filenya sama dengan uploadannya ya nah ini fitur YouTube lainnya tidak ada dari notifikasi lagi di sini oke nah oke kita lanjut lagi kita banding dengan di sini tadi ya ini kita banding dengan di sini tadi coba nah ini video terbaru saya notifikasi fitur jelajah rekomendasi baru 3,3% sehingga rekomendasi YouTube kita lihat belum ada rekomendasi mudah-mudahan ini bisa muncul saya sudah bikin top nailnya seperti ini tanpa tulisan ya nah ini juga ternyata berpengaruh sahabat-sahabat ini juga berpengaruh loh ya tapi ini juga yang sudah lama kemarin ini yang pre-energy ini tanpa top nail saya malah saya lagi malas-malas bikin top nail sekarang ya kalau sahabat rajin bikin top nail di setiap videonya itu tentu akan dahsyat sekali itu akan mempengaruhi rasio klik tayang dan rekomendasi YouTube itu akan semakin banyak seperti ini ya ini ini kenapa nih jadi sampai 4,9% kita lihat coba kita lihat nah ini fitur YouTube lainnya penelusuran tidak ada eksternal ada nah rekomendasi video tidak ada di sini sehingga YouTube hanya merekomendasikan untuk menampilkan video ini dimanapun adanya itu hanya 4,9% ya waktu tonton kurang dari 2 menit oke nah jadi video ini tidak bisa hidup tidak akan bisa hidup lama-lama ini kalau sudah tidak ada lagi yang nyari topik seperti ini ini akan sepi nih nah video ini ramai hanya karena saat ini banyak yang nyari nih ya 149 penonton saat ini 48 jam terakhir ini nah ini dia penelusuran YouTube semua fitur YouTube lainnya fitur jelajah sedikit halaman playlist tidak ada langsung atau tidak ketahui tidak ada sehingga video ini tidak direkomendasikan oleh YouTube lebih dari 50% beda dengan yang ini tadi nah ini tadi nih selalu ada penonton juga tapi rekomendasi YouTube nya 74% bayangkan sahabat ya seandainya sahabat semua videonya bisa mengejar ini rekomendasi YouTube sampai 50% saja semuanya ya rata-rata seperti itu bakalan hebat channel sahabat nah kita mengejar itulah yang kita cari akal bagaimana caranya kita sudah berhasil mendapatkan 100 subscriber 1000 itu sudah cukup untuk mengangkat video kita supaya direkomendasikan YouTube langkah selanjutnya adalah bagaimana thumbnail anda bagaimana topik video anda bagaimana tak anda itu supaya selalu ada di pencarian YouTube orang ketika mengetik satu kata yang ketemu adalah video kita ini yang perlu kita pikirkan sahabat-sahabat ya nah jadi rahasianya kesimpulannya di video ini saya akan saya simpulkan dalam satu channel saya ada banyak video ada yang sampai rekomendasi YouTube sampai lebih dari 70% ada yang 0% yang 0% sepi pengunjung setelah subscriber kita nonton hanya 100 atau beberapa orang saja sudah sepi langsung 48 jam sudah tidak ada lagi yang melihat video itu padahal topiknya bagus tapi karena di pencarian sudah terlanjur tenggelam tenggelam di pencarian itu mungkin juga karena saya malas bikin top nail atau topik video saya bagus tapi cara saya mau menyampaikan topik itu mungkin tidak menarik dan tidak menjadi satu yang bermanfaat bagi penonton tapi padahal banyaknya saya tidak menunggu ini ini saya anggap tidak bermanfaat pada video saya yang ini tapi kok rame saya bingung juga ini ya pre-energi dari air garam ini saya anggap video untuk anak-anak kemas saya kemarin saya tugas untuk anak-anak saya ngajari untuk bagaimana caranya bereksperimen tapi ternyata kok rame ya padahal top nail pun tidak ada di sini hanya kata kunci video saja yang saya pasang kemudian dan judul file MP4 yang saya upload sama dengan judul video saya oke jadi untuk saat ini sahabat ya usahakan dulu yang terakhir sebelum saya tutup video ini sebagai kesimpulan kali ini yang pertama kita harus mengejar bagaimana caranya supaya video kita itu direkomendasikan YouTube satu yang kedua untuk bisa direkomendasikan YouTube kita harus buat dulu cari dulu judul video kita filenya itu yang nantinya akan dijadikan judul video juga yang banyak dicari orang sesuai dengan topik yang kita miliki ya apa kata-kata yang cocok untuk judulnya untuk nama filenya sehingga banyak dicari orang dengan mengklik di pencarian kita ketik di sana atau menggunakan top body atau menggunakan alternatif pencarian alternatif pencarian seperti ini nah ya kita ketikan di sini kata kunci apa yang mau kita misalnya judulnya kita tentang cara agar video YouTube ramai nah ini kan kita cari dulu banyak tidak yang mencari itu ya nah intinya itu sahabat dan kemudian YouTube channel juga sangat berpengaruh sahabat-sahabat ya YouTube channel deskripsi kata kunci tahap tadi YouTube channel juga sangat berpengaruh supaya yang nonton itu bukan hanya subscriber kita tapi orang luar ketika direkomendasikan YouTube satu kali ini lalu banyak yang mengklik maka nanti YouTube akan meningkatkan sistem rekomendasinya oke ya sahabat-sahabat nah oke nih lambat ya internet saya lelet ya wah oke nah ini lihat nih yang kawannya ini video baru tidak ada yang nonton belum ada rekomendasi dari YouTube baru soalnya ya baru beberapa hari belum 48 jam belum ada rekomendasi tapi kayaknya ini fitur jelajahnya banyak Insyaallah nih banyak yang nonton nanti rekomendasinya kecil nih masalahnya nih oke sahabat-sahabat itu saja yang saya sampaikan kali ini bagaimana cara kita supaya video kita itu ramai pengunjungnya caranya itu dan setelah ini di video berikutnya saya akan detail jelaskan bagaimana cara upload video bagaimana cara setting video supaya video itu bisa nantinya berumur panjang dan direkomendasikan oleh YouTube nah disamping kita berharap dari teman-teman subscriber yang mengangkat awal dari video kita itu dengan nonton paling tidak ya 48 jam itu ada 100 misalnya kan itu akan mengangkat video kita supaya memancing rekomendasi dari YouTube kan nah tapi kalau pancingan itu tidak berhasil juga ya sepilah video kita itu nah di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara upload video supaya ramai penonton selamanya oke jangan lupa untuk dukung terus channel saya saya akan terus berbagi untuk sahabat-sahabat mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat kita semua subscribe-nya jangan dicabut saya juga mendukung anda loh walaupun dengan channel yang lain karena sudah penuh full subscriber dari channel utama saya dan juga saya akan dukung terus anda juga saya akan pantau juga kalau ada video baru tapi tidak bisa semuanya secara sekaligus karena begitu banyak ya 4 ribuan orang yang saya subscribe tidak mungkin semuanya bisa saya tonton dalam waktu yang singkat kemudian ratusan yang komentar di video baru saya tidak mungkin semuanya langsung saya balas tidak mungkin semuanya langsung saya respon apalagi saya membalas sekaligus dengan ngetik komentar oke jadi yang jelas saya akan piu saya akan piu balik ya sahabat yang berkunjung ke tempat saya sebagai oleh-oleh begitu ya dan mudah-mudahan walau tidak sempat komen kecuali memang perlu sekali saya berkomentar saya akan komen gitu ya oke terima kasih jangan bagikan juga video saya siapa tahu ada kawan anda yang memerlukannya apa yang saya sampaikan dan jika benar itu bermanfaat maka amal jariah juga anda petik dari berbagi ilmu pengetahuan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim yang penting niat apa yang kita kerjakan itu adalah demi niat insyaallah berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala oke sahabat-sahabat selamat menunaikan ibadah-ibadah di bulan ramadhan demikian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh